Jika biasanya gulai identik dengan daging kambing, namun kini juga bisa diolah dengan menggunakan ikan bandeng. Untuk pembuatannya, pertama-tama siapkan bandeng cabut turi. Untuk bumbunya, siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe, kayu manis, kapulaga dan juga cengkeh. Haluskan semuanya dan campur dengan sari air bandeng serta beri sedikit santan. Diamkan selama satu hari sebelum dimasak. Hal ini agar menghasilkan bumbu yang semakin nikmat dan lebih gurih. Bumbu yang sudah jadi, masukkan ke dalam wajan, masukkan cabai rawit, daun jeruk dan batang serai, serta kacang panjang sebagai sayur melengkap. Terakhir, masukkan bandeng cabut turi yang telah dipotong-potong, lalu diamkan hingga matang. Jika sudah, taburi bawang goreng agar semakin sedap. Hmm, nampak lezat bukan? Menu gulai ikan bandeng kini siap disajikan. Nah, kita masak proses bandeng itu sama dengan bahannya yang ada di gulai kambing. Tapi, kita pakai yang lebih lunak, kita pakai air dari bandeng, bandeng yang kita bikin. Jadi, airnya kita masukkan di situ, kita proses sampai sehari. Setelah satu hari, baru kita bisa pakai. Kalau langsung kita pakai, tidak bisa meresap antara empat-empat yang ada di dalam doa. Itu yang beda. Sejumlah penikmat kuliner mengaku baru pertama kali mengetahui menu gulai ikan bandeng ini. Untuk bisa menikmati menu gulai ikan bandeng ini, kita cukup membayar sekitar 40 ribu rupiah per porsinya. Di lansir di laman kompas.com, ikan bandeng memiliki kandungan lemak tak jenuh dan kandungan asam lemak berkarakteristik hipolesterolemik yang mampu menurunkan kolesterol. Francisca Wijaya, Surabaya, Jawa Timur Jika biasanya gulai identik dengan daging kambing... Terima kasih.